Awas teman-teman hati-hati sudah banyak grup pahlawan kripto yang palsu yang menduplikasi grup dan nama saya ya Ini adalah grup saya satu-satunya pahlawan kripto sampai sekarang TTTME garis miring pahlawan underscore kripto Dan ingat di grup yang asli saya pajang alamat youtube channel saya youtube.com garis miring C garis miring pahlawan kripto Di luar ini palsu dan modusnya penipu Hati-hati thank you Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel youtube pahlawan kripto Teman-teman saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel youtube pahlawan kripto ini Sifatnya adalah disclaimer on Ya teman-teman Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu Semua harus anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya Sehingga anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri Ingat teman-teman uang adalah uang anda sendiri Untung dan ruginya juga ditanggung oleh anda sendiri Oke teman-teman sekali lagi do your own research dan disclaimer on Terima kasih Baik teman-teman selamat sore semuanya Saya lanjutkan ya review hari ini Namun sebelumnya saya mau kasih tunjuk dulu sama kalian kondisi market global Masih tertekan 0,49% ya teman-teman dibanding satu hari yang lalu Namun demikian ada beberapa token yang anda lihat bahwa hari ini terbang gila-gilaan Contohnya adalah LaToken Nah ini saya belum sempat lihat ya LaToken ini terbangnya karena apa Ya dia hari ini saat ini nih Ini seribu eh bukan 11.400 Ya 11.400 dan anda lihat nih teman-teman Harganya 11.400 rupiah ya LaTokennya Nah ini seperti ini dan Belum tahu juga ini karena apa Apakah ini benar ataukah bugs atau glitch Kan CoinMarketCap suka seperti itu ya Oke ya jadi Mungkin ya mungkin perlu juga teman-teman untuk melirik juga token-token yang berbasis exchange Contohnya adalah Kalau disini contohnya crypto.com Nah ini teman-teman ini juga saya akan review Cuman belum sempat ke sini ya teman-teman Seperti itu ini perlu dipertimbangkan karena Ya contohnya seperti LaToken tadi ternyata bisa mendadak terbang Enggak karu-karuan seperti itu ya Kalau mau sabar Tapi saya mau ingatkan itu biasanya agak lambat ya Tapi sekali terbang ya begitu Sampai ratusan ribuan persen begitu ya Nah kalau kita lihat ini semuanya masih merah ya Dan Shiba Inu sendiri dia sudah di bawah 0,4 ya 0,39 mudah-mudahan dia bisa ke 0,3 beneran ya Nah ini kadang-kadang orang kalau misalnya denger seperti ini Mudah-mudahan gitu diharapkan malah turun Kalau sensi ya orangnya sensi emosional gampang tersinggung Ya biasanya langsung ngamuk Ya kan seperti itu Jadi kalau orang mau beli orang mau belanja ya Yang diharapkan kan ya murah dong turun dong harganya Ya bukan Terus kemudian kalau Anda posisinya sebagai seller Sebagai pedagang penjual Anda mengharapkan harga yang tinggi Iya bukan Jadi kalau ada orang misalnya kita Kita menginginkan harga yang rendah Orang ngamuk Itu berarti dia nggak ngerti dagang Dia nggak ngerti dagang Mudah nggak usah cerita nggak ngerti dagang aja pokoknya Ya iya dong Kalau Anda sebagai pedagang Anda ingin semahal-mahalnya Setinggi-tingginya harganya Kalau Anda sebagai pembeli Semurah-murahnya Dan di market itu biasa Seperti itu Kalau misalnya Anda jual beli di pasar tradisional sekalipun Karena berlaku tawar-menawar Sah-sah saja bukan Ketika Anda berjualan Barang Anda ditawar Ya nggak boleh marah dong Iya bukan Atau demikian sebaliknya Anda sebagai Pebeli Anda tawar semurah-murahnya Nggak boleh marah dong pedagangnya Itu kan hak Anda Nah gitu Jadi kalau sampai ribut Nggak ngerti ya Dikiranya orang Mendoakan yang nggak benar Nggak juga Gitu Kalau dia memang lagi nunggu di bawah Iya kan Sah-sah saja loh Jadi kita belajar fair juga Sebagai pedagang Penjual, pembeli Ya terserah Begitu ya Oke Itu komentar singkat saya Kemudian Yang saya mau review hari ini Adalah Dogezilla Ya teman-teman Hari ini kalau kita lihat Ini harganya terkapar 11,14% Dan harganya ini Udah nggak bisa disebutkan Saking banyaknya nolnya Hahaha Dan Kalau Anda order ini 5 dolar aja 10 dolar itu Udah langsung dapat Jumlahnya quadriunan Sampai penuh deh Trust wallet Anda Sampai mungkin Pakai titik-titik begini nih Saking nggak muat nolnya Hahaha Nah saya ingatkan Teman-teman Ya Untuk token Yang karakternya Seperti Dogezilla ini Dimana Supply-nya Sangat buahnya Nih Lihatnya Nih Yang saya biruin Teman-teman 69 juta Quadriun Atau 69 Sextillion ya Seperti itu Ini Biasanya Ya Terbangnya Harus butuh waktu Yang Sangat panjang Anda harus sabar banget Apalagi Kalau Ya Basis bisnisnya Bukan game Saya kan udah sering bilang ya Kalau Basis bisnisnya Game Biasanya itu Terbangnya lebih cepat Tapi kalau Basis bisnisnya Di luar itu Misalnya Exchange Terus kemudian Misalnya lagi Basis bisnisnya Misalnya Apa ini namanya Memes Ini kan token memes Memes Tapi basis bisnisnya Di balik memes itu Misalnya Swap-swapan Ada kan Banyak kan Seperti itu Swap-swapan Kemudian Exchange Exchange Begitu Kemudian Reward-rewardan Begitu ya Seperti itu Itu biasanya Akan lambat Kalau Supply-nya ini Betul-betul Banyak Minta ampun Dan Biasanya Kenapa Seperti itu Biasanya Bisnisnya itu Butuh waktu Untuk dikerjakan Kan membuat Sebuah platform Untuk bisa Swap Membuat sebuah platform Untuk bisa Farming Staking Begitu ya Untuk bisa Exchange Itu gak mudah Teman-teman Itu butuh Waktu yang lama Menyusun Algoritmanya Pemrogramannya Dan anda harus Tahu dari awal Jadi kalau anda Mentalnya triple one Ya One million In one week Become one billion Itu bisa Sakit jiwa loh Anda Kalau melihat token Seperti ini Dan Biasanya Paling gampang Adalah jadi Fooder Karena memang Gak mengerti Karakternya Jadi Saya kalau Perhatiin itu Twitter-twitter Grup-grup Begitu Yang berubah Dari holder Menjadi Hooder itu Biasanya memang Gak ngerti Karakter token itu Dari awal Dari awal Buff doge Misalnya Dari awal Gak ngerti Padahal Sudah gede-gede Ditaruh di White paper-nya Long FVT Long FVT Udah bolak-bolak Loh dibilang Long FVT Gak tahu Bahasa Inggrisnya Lulus apa enggak Long FVT Ngerti enggak Udah Ya Long FVT itu Artinya Jangka panjang Ya Jadi Kalau udah dibilang Jangka panjang Penafsiran saya Nih saya ya Penafsiran saya Long FVT itu Minimal 6 bulan Nah Lantas Anda Masuk ke Token model Seperti Dogizila ini Yang udah jelas-jelas Katakanlah Butuh waktu 6-12 bulan Untuk bisa Proven projectnya Ke Kepermukaan Teman-teman Anda Masuk ke sini Dengan mental Triple one Anda bisa betul-betul Stress Luar biasa Bisa sakit Bisa sakit mental Anda di sini Saya mau kasih tahu aja Jadi Daripada itu terjadi Teman-teman Kepada Anda Lebih bagus gini Sebelum Anda masuk Kenali dulu Tokennya Ini nih Token bisa Discalpingin enggak Bisa Discalper enggak Atau memang Udah dari awal Ngomong Long FVT Kalau dari awal Udah ngomong Long FVT Kayak Dogizila ini Lebih bagus Anda Enggak usah masuk Itu aja saran saya Daripada Anda Jadi sakit jiwa Terus jadi Fuder dimana-mana Tapi enggak jelas juga Begitu ya Buat apa Daripada Anda sangkut Apalagi Udah jelas-jelas Ini lebih parah lagi Udah jelas-jelas Dari awal Dibilang Long FVT Masuknya di sini lagi Pas dipucuk ini Nah ini kan Lebih sial lagi orangnya Udah deh Kalau Anda kondisi Seperti ini Dijamin Anda Jadi Fuder ini Nah tuh Turun 92% Kamu bilang apa Kalau udah di sini Invest 1 juta Yang tinggal Tinggal berapa nih 92.000 Bukan Tinggal berapa ya 92% Potongin aja sendiri 1 juta Potong 92% Tinggal berapa itu Tinggal 80.000 mungkin ya Kira-kira seperti itu Kan stress Teman-teman 1 juta kok jadi 80.000 Nah itu Teriakan yang sering terjadi Di kolom-kolom komentar Oh iya iya Apa dia bilang 2 juta Tinggal 10.000 Oh iya iya 1 juta Tinggal 5.000 Ya kamu sih Gak ngerti Ya kan Udah dibilang dari awal Long FVT Masih Maksa aja Ngambil di pucuk Ya Seperti ini Nah sekarang pertanyaan saya Ini kan harganya Udah lumayan turun nih Ya Dari misalnya Harganya Launching nih Di sini Sampai Sekarang nih Nah ini Nah tinggal Ini dari closing Hari pertama Tuh tinggal 200an persen Berani beli gak Sekarang ini Kalau saya sih udah beli Di level-level ini lah Seperti itu Ya kalau turun lagi Saya beli lagi Saya paling senang Dengan yang Long FVT begini Karena tiba-tiba bisa Terbang gak Gak terduga-duga Kalian lagi tidur Ngapain Tiba-tiba Terbang gila-gilaan Contohnya Latogen tadi Seperti itu loh Ya Oke Mari kita lihat Teman-teman Ini Di Twitter official The Godzilla Dia udah bilang Begini nih Kira-kira Saya terjemahin ya Kebahasa Indonesia ya Bilangnya begini Bambu Nah ini kan Supaya kalian berpikir Bambu membutuhkan Waktu 4 tahun Panjangnya Hanya 3 cm Tetapi sejak tahun kelima Ia tumbuh dengan kecepatan 30 cm Setiap hari Hanya butuh 6 minggu Untuk tumbuh setinggi 15 meter Padahal dalam 4 tahun pertama Bambu beratar di tanah Hingga ratusan meter Itu memang betul Memang begitu teman-teman Ya Nah Anda ngerti gak Maksud dari Cerita atau Perumpamaan ini Artinya Untuk membangun Sesuatu yang Kokoh Itu butuh Lama fondasinya Ya Kalau gedung Kalau membangun rumah Itu masih gampang Bebannya gak seberapa Tapi kalau Anda Mau membangun gedung Katakanlah 50 lantai Saya mau nanya Siapa yang bisa jawab Kira-kira butuh Berapa lama Membangun fondasinya Dari sejak Mengeruk tanah Sampai membangun Basement-basementnya 50 lantai Katakanlah gedung BNI BNI 46 lah Yang di Jakarta itu kan Kurang lebih kan 46 lantai Nah itu deh Menurut Anda Berapa lama Waktu yang dibutuhkan Untuk Dari mulai mengeruk tanah Karena ada basement Mungkin Katakanlah 3 lapis ya B1 B2 B3 Sampai ke bawah Begitu Ya basement 3 lapis Kemudian Lantai diatasnya Upper Upper floor Upper floor Nya itu ada 46 lantai Berapa lama Yang dibutuhkan Membangun fondas Ini memang benar Teman-teman Tapi Indonesia Tanpa-tapaknya Ini gak laku Karena di Indonesia Itu pinginnya Mentalnya Mental lampu aladin Tinggal gosok-gosok Muncul uang semiliar Kan gitu ya Tinggal Cepat Semua Semua pingin Serbat-cepat Begitu Kalau perlu Enggak perlu Ada proses Gitu Itu Makanya saya bilang Bisa sakit jiwa Nanti kalian Gara-gara seperti itu Nah akhirnya muncullah Segala macam balasan No Nah ini contohnya ini Patar Y Gak tau nih siapa nih ya 500 tahun Dogezilla Tidak akan pernah tumbuh Karena Anda mengambil Keuntungan setiap hari Ada dipokoin Semua orang dapat Memerisah ya Mirip-mirip Seperti Bug Doge lah Remove LP Kasusnya Ya Padahal Kalau kalian perhatikan Jalan ceritanya Remove LP itu Yang Bug Doge Kalian berani bilang gak Itu Rackpool Ayo Coba Berani bilang Ya Begitu banyak Project yang mereka Atau roadmap Yang mereka sudah buktikan Listing sana sini Proyeknya lagi dikerjain Tapi susah memang Kalau ngomong sama orang Yang otaknya gak jalan Begitu ya Susah Teman-teman Ya Biar juga dikasih tau Makanya saya bilang Kamu main dulu deh Ke rumahnya developer Mereka lagi ngapain Gitu loh Ya Memangnya mengerjakan Game metaverse itu Gampang Nah Jadi kalau kalian gak sabaran Gini aja deh Kamu Kamu beli aja Land di Sandbox Terus tolong Kamu buatin Sama saya Game metaverse Disitu Game prank Ayo Beginin Saya pengen tau Berapa lama Anda bisa bikin Begitu dong Jadi Punya mental tuh Jangan hanya menuntut terus Menuntut terus Mencela terus Susah Ngeliatnya ya Seperti itu Teman-teman Jadi Kalau misalnya Orang bekerja Apalagi mengerjakan game Di metaverse Misalnya Itu gak mudah loh Tapi terserah kalian lah Kalau kalian menganggap itu Gampang Bisa dikerjakan 2-3 hari Ya Itu ya urusan kalian Begitu Nah Ini lagi nih contohnya Ya Ini kan orang Indonesia Ini kan jadi malu kita Apa hubungannya Apa hubungannya Anda Dengan bambu Ini masalah proyek Nah inilah Kalau gak berpikir gitu Itu kan ilustrasi Begitu loh Jadi ini komentar-komentar Ini banyakan orang Indo Saya lihat Jadi malu saya jadinya Terus terang Begitu loh Aduh ampun deh Nih sampai ada yang gini Lagi mencelahnya Waduh ampun deh Seperti itu ya Tapi ya udahlah Mudah-mudahan Developernya tahan banting Seperti itu Ya kan Kalau seperti Babdoge kan Ya Saya rasa developer Kayak ini semua harus melewati Hal yang sama ya Dicelah Dimaki-maki Direndahkan tokennya Dan semuanya kayak gitu Saya lihat Ya Seperti itu Nah Ini Namanya juga usaha Ya kan Misalnya contohnya ini Doge Zilarni Ini sih gak seberapa besarnya ya Tapi berusaha Begitu Berusaha nge-tweet ke Elon Musk Beberapa waktu yang lalu Siapa tau dilirik Berusaha nge-tweet ke Si Z Siapa tau Begitu Namanya juga usaha Ya kan Gak apa-apa dong Nah dikasih ilustrasi Begini Nah ini mirip-mirip Seperti karakternya ya Karakternya ini mirip-mirip Seperti developer Babdoge Ya Ketika Mengeluarkan Satu Konten Atau Memberikan Satu informasi Dia memakai Ilustrasi Atau pertanyaan Kalau Babdoge Coin itu Developernya Suka bertanya Bertanya Untuk membuat Anda Berpikir Habis itu gak lama Dibuktikannya Banyak Udah banyak banget How do you think If Babdogecoin Listing in hotbit Gak lama Satu dua tiga minggu Beneran listing How do you think If Babdogecoin In sandbox Gak lama Muncul Upgrade Di update Di apa Di website nya Ternyata memang Mau masuk Di game metaverse Di sandbox Gak lama How do you think If list in bitmark Gak lama Muncul di bitmark Beneran Begitu Jadi ya Ini juga sama Pakai ilustrasi Membuat Anda berpikir Nah maksud Dari developer ini Pakai otak kamu Pikir dikit ini Begitu Jangan emosi aja Udah jelas-jelas Saya ulangi sekali lagi Ini long FVT Suruh siapa Kamu masuk disini Dengan bermental Triple one Ya Lebih bagus gak usah Begitu ya Oke Jadi Kemudian ini ada satu Lagi dari mereka How close Are we finishing the fall So close We are about to develop The next project Application interface Vault is coming Nah Jadi Itu yang Mau Yang sementara Diurus sama mereka Kan Teman-teman Jadi Dogezilla Coba kita lihat Itu kan ada Zilla Vault Yang sementara mereka Launching gak lama lagi Sebetulnya Kan ada tiga Zilla Vault Zilla First Sama Zilla Swap Ini kan Zilla Vault Ini mereka lagi Concern di satu ini Begitu Baru nanti ini Baru ini Ini kan tidak mudah Zilla Vault ini Teman-teman Ini kan tidak mudah Untuk Ini adalah satu platform Untuk men-screening Ya Semua token yang akan listing Dan untuk memberitahu Ini Skemrak pul atau tidak Itu tidak mudah Gitu Itu bukan seperti Software Software Seperti Honeypot Begitu Ya Kalau SP nya lebih besar Dari ini Maka kesimpulannya Honeypot Bukan seperti itu Itu mah software ringan Seperti itu Ya Jadi kalian harus paham Teman-teman Semua itu butuh Proses Begitu Nah ini manusia di Indonesia Ini holder-holdernya Teman-teman kita Kadang tidak mau tahu Dengan prosesnya Nah ini Perhatikanlah ini Vault Beta Sign Up Ini di centrang Ya Nanti Habis ini Ini perhatikan teman-teman Ya Jadi Kalau otak tidak dipakai Memang susah sih Ya Apapun dibilangin Tidak masuk Gitu loh Jadi Daripada Anda bikin ribut Di token Dogezilla ini Lebih bagus Anda tidak usah masuk Begitu Dari awal kan Suruh siapa Tidak baca White Paper Begitu loh Ya Vault Beta Completed Nah Ini diharapkan 1-2 bulan Sudah komplit Ini baru versi beta Baru sign up Kemudian official Vault Public Release Lihat step-stepnya Jangan-jangan Anda tidak tahu Maksudnya apa Zilla Swap Nah ini tahun 2022 Zilla First Game Market Ini tahun ini Nah Yang jadi masalah Apakah kalian itu Sudah sempat baca Sampai sini Atau belum Itu masalahnya Begitu loh Ini Ini kan sudah dibilang Long Term Goal Ayo Ya Jujur Sudah baca belum ini Nah kalau kalian Nggak baca ini Lantas kalian Mencak-mencak Di situ Ya kamu salah sendiri Suruh siapa Nggak baca Begitu ya Suruh siapa Cuma ikut kata orang Ini nih Quarterly Goals Ya Goal per kuartal Nih Sekarang Kuartal berapa Ayo Kuartal 1 Vault Application for iOS and Android And Web Platform Ini yang mau dikejar Nah Ingat Satu kuartal itu 3 bulan Jadi berarti Bulan berapa Bulan 1 Sampai bulan 3 Ini targetnya ini Nih Ingat ya Gitu Jangan Sudah dibilang Satu kuartal Suruh nunggu seminggu Nggak kelar-kelar Nggak sabar-sabar Satu kuartal itu 3 bulan Bos Ingat Baik-baik Kemudian Zilla Firstnya Ini dari mulai Bulan 4 Sampai bulan 6 Nih Lihat ini Jadi kalau saya bilang Ya Kalau mau Doge Zilla ini Mulai naik harganya Menur pendapat saya Itu mungkin Akan naik Signifikan itu Setelah bulan 3 Setelah bulan 3 Karena ini Setelah Ya begitu udah masuk Kuartal ini Zilla First ini Nah Dari mulai bulan 3 Sampai bulan 6 Terus-terus ini mungkin ya Terus sampai akhir tahun Ya mungkin mulai terbang Itu dugaan saya Perkiran saya Karena menarik kan Ini Zilla First ini NFT Dan lain-lain ini Ini lebih Bobotnya jauh lebih Consent disini Gitu Kalau ini orang belum 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 nge Audit sertik Fall application beta Ini belum Makanya Kenapa Kenapa gak naik-naik Bang Loh iya Audit sertik Gak terlalu ngaruh Kadang-kadang Begitu Fall application beta Ini gak ngaruh Gitu Gak semua token Begitu launching Diceks langsung Pengaruh Gak semua Ya ada yang Langsung terbang Iya ada Begitu Tapi gak semua Begitu Nah ini Baca ini Ini ada lagi Proyek jangka panjangnya Kemudian ada Play to earn Saya tanya Mana gamenya Belum ada kan Play to earn P2E game Belum ada gamenya Itu yang tadi saya bilang Emangnya bikin gamenya cepat Begitu Ya Nah ini ada Additional lagi Ya Saya udah pernah jelasin loh Ini Other future projects For Dogezilla Include Tribe Dogevers Zilex Cross Folio Are yet to be discussed More in details After the launch Of fall Nah ini Setelah launching Nanti fall Ini berarti Fall application Ini Nah setelah launching Berarti setelah Kuartal 1 Ini kan fall application Launching nih Nah Berarti ini nanti Bisa jadi Ini tahun depan Nah Makanya dibilang Ingat Ilustrasi bambu Itu tadi Ini Cuman kalau otaknya Nggak jalan Ya nggak konek-konek Yang ada di otaknya Ya item aja Gitu loh Yang ada mencela aja Mencela aja Kemudian ya Begitulah Lanjutnya sendiri Ini persis kasusnya Seperti Bab Dogecoin Saya harap mudah-mudahan Developer Dogezilla ini Tabah Dan tetap fokus lah Pada proyek-proyeknya Sekarang kalau saya lihat Udah nggak berkutik tuh Ruder-pudernya Bab Doge Nggak tahu udah dimana Udah ditelan bumi Mungkin ya Karena apa Loh Satu-satu ditunjukin Sama developernya Nih 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 Nah padahal Waktu itu Waktu berapa bulan lalu Diserang habis-habisan Di grup-grup Di WA Di Twitter Bahkan ada channel Khusus itu Perempuan itu Kalau nggak salah Bikin Apa dia bilang Fix Scam Rapul Apa segala macam Waduh Ampun deh Sadis ya Sekarang Lenyap semua Loh itu Coba Saya mau nanya gitu Kemana mereka semua ya Ayo Dijawab Nanti kalau kalian Komen ya Di bawah ya Di kolom komentar Itu yang Fooder-fooder yang lalu Itu foodernya Bab Doge Itu kemana mereka sekarang Kira-kira Menurut kalian Ditelan bumi ya Kayak nggak ada lagi Jejaknya Kenapa Apa yang mereka Pintahkan itu Dibuktikan sama Developernya Nggak bener Bungkam kan Begitu Nggak perlu dijelaskan Nah itu dia Yang bagusnya Developernya Nggak perlu dijelaskan Pake kata-kata Cukup dibuktikan Pake tindakan Jadi bahasa elegannya Bungkam Mulut mereka Dengan tindakan Dan bukti Nah Itu baru keren Oke teman-teman Jadi Kalau pendapat abang Bagaimana Kalau saya sih Tetap hold ya Begitu Karena saya udah terbiasa Kalau hold 6 bulan Setahun Seaham aja 3 tahun saya hold Nggak masalah Bagi saya Begitu Kalau kalian nggak bisa Ya jangan beli Cari aja token yang lain Begitu dia Simple aja Jangan dibikin jadi sakit loh Investasi itu Simple Tenang Enjoy Kalian nggak suka Nggak usah beli Gitu loh Kan begitu kan Kalian nggak suka Nggak usah beli Cari token lain Ini gitu Oke ya Teman-teman Segitu aja Review singkat dari saya Tentang Dogejila Sampai jumpa Pada video Atau Konten berikutnya Ingat Orang sabar Cuannya besar And See you At the top Tentang Dogejila Tentang Dogejila Tentang Dogejila Tentang Dogejila